Skyhub itu bagian dari hal yang legal atau ilegal gitu ya, seribu mahasiswa yang submit gitu ya untuk check similarity gitu, itu yang mengulang sampai dengan tujuh kali itu kasusnya mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di dalam wajaran Pemilu Podcast, podcastnya Pemilu, bersama saya Ismone Lazahati yang akan menuju acara ini dalam waktu beberapa waktu depan Selamat siang semuanya, apa kabar semua, semoga di bulan Ramadan ini kita berikan kesemaran dan diberikan keberadaan Baiklah teman-teman semua, berbicara tentang teman-teman, kita juga ada kegiatan penelitian, mahasiswa, eh berbicara tentang mahasiswa Nah, berbicara tentang mahasiswa tidak jauh-jauh ini, kita pasti mahasiswa menggunanya dengan penelitian atau juga bisa dijelaskan skripsi, tesis, dan lain sebagainya Nah, pada siaran kali ini, kita akan meluangkan sumber dari unit pelayanan terpadu publikasi ilmiah, Universitas Muhammadiyah Metro, Doktor Eko Susano MPD Kors Selamat datang, Pak Terima kasih, terima kasih Bapak ini, apa kabar? Selamat datang, saya benar Kesejumannya apa, Pak? Hari-hari ini sih, bukannya wajibnya Mungkin ada kegiatan apanya, Pak Jepit, ini publikasi ilmiah? Nah, itu kan, satu unit yang diadakan sebagai bukannya dari pimpinan untuk memberikan jalanan kepada hasil karya tulis dunia mahasiswa untuk bisa memiliki bukannya standar dan terkaitan dari pelayanan semua Jadi, kami sebagai ilmiah yang mengontrol itu, itu berhasil tentang kami Selain itu, kita juga mengelola banyak jurulau yang di, apa apa, yang berdokasi sisi kelima di proyik masing-masing di Ustazah Pemayu Sejak hati dan hati, langsung kegiatan kami memang tidak terlalu kelihatan, karena kami juga merupakan kegiatan dan kegiatan dan berhasilannya Kemulaian, kegiatan kapasitas yang kita lakukan itu, salah satu kegiatan yang akan dilakukan untuk mahasiswa dan MN Sebagai perupayaan yang masyarakat Bagaimana kita untuk menulis dan menulis Dan belajar yang memiliki makanya kita menulis Oke jadi di video gue dari bubikasi yang dimana ini Dikit aja di kan bagaimana cara menulis dengan baik dan memiliki etika Pastinya kalau sudah berbicara tentang menulis ini Hal pokok utanganya ini pasti masalah judul semua Tips dan triksnya gak sih buat menemukan judul yang sebenarnya bisa dilihatkan baik dan bisa diselesaikan Iya saya selalu berpesan ya ke para teknologi kita Di era digital sekarang ini kalau kita menemukan scrunchie, testis Tidak selalu membaca tulisan atau scrunchie kakak-kakaknya Iya Iya Karena ya kadang ya manusia ya kita kadangnya bisa laku ya Karena satu scrunchie yang ternyata istrinya itu tidak omongin secara PBKI PBKI yang menulis itu Tapi ada juga perutakaan dan itu selalu cukup gitu Jadi kesalahan itu kalau kita terus berulang ya Kesalahannya berulang, maka semangat makan Dan saat memadakan dan cara melakukan foli itu kita term Carmach Stephen Kita mengatakan dod 03 untuk cari kitab était Dan persikapan untuk mencari situasi terkaitnya dulu-dulu skripsi, periksa, basis, dan ekologi teknologi bisa dijadikan setidaknya sebagai sumber yang tidak bisa kelembangkan atau bisa dapat judul yang sesuai itu dari UPT ada yang menyalahkan untuk penggunaan website ini atau aplikasi ini untuk mencari sumber-sumber penelitian tesis atau tugas terhadap? iya, ada beberapa pelaman yang memang kita rekomendasikan untuk dipenuhi dalam sesuai dan yang paling penting di dalam menulis itu kan kita tidak hanya menulis kata-kata tapi kita harus melakukkan si pasien ya, kita menulis kata-kata bahkan ada beberapa pelaman yang kita rekomendasikan satu-satunya adalah LES ke-HRB, itu satu pelaman yang mahasiswa itu bisa ada metadata, itu bisa ada di guru, astra, artikel, baik pelayar, maupun punya free kemudian termasuk guru-guru tesnya juga ada di sana, termasuk buku juga ada walaupun tidak semua yang muncul di LES ke-HRB itu bisa di-download tidak semuanya bisa di-download, karena tidak semuanya itu ber-label open access gitu tapi setidaknya itu bisa menjadi acuan untuk mencari sumber referensi kemudian untuk menulis referensi dengan benar, biasanya mahasiswa kan kesulitan sudah dapat referensinya tapi menuliskannya untuk menggunakan style yang sesuai dengan penciri ya, dari penciri universitas atau penciri kampus atau penciri fakultas itu saya menyarankan untuk menggunakan website ZBIP ZBIP itu punyanya Zotero, jadi nanti di sana kita tinggal copy, paste, daftar pustaka yang sudah kita tulis dalam bentuk apapun, kemudian kita generate disitu nanti dia akan ter-otomasi penulisannya secara otomatis gitu disitu jadi jika sudah menggunakan website atau aplikasi tersebut langsung otomatis ya Pak? iya, otomatis nanti dia bisa mengurut sesuai abjad, kemudian gaya penulisannya juga sudah sesuai gitu dengan yang dikehendaki gitu oke, tadi juga berbicara tentang ada beberapa rujukan yang berbayar nih nah itu ada hacknya nggak sih Pak supaya nggak berbayarkan kita atau sendiri mahasiswa kan kadang ya begitulah masalah tentang keuangan itu agak sensitif Pak? iya, downloadnya aja bayar apalagi mau suruh baca nih iya, bener banget apalagi bahasa asing gitu ya bener, apalagi artikel luar negeri iya, di era AI sekarang ini ya menurut saya pribadi itu kendala bahasa sudah tidak menjadi kendala utama ya menurut saya gitu tinggal mahasiswa itu mau belajar kemudian dan menelusurinya ya dengan banyak upaya yang jelasnya ya dan yang tadi dikatakan kita bisa downloadnya bisa free itu gimana Pak? ada hacknya atau nggak gitu oke, ya sudah jadi rahasia umum ya kalau mahasiswa apalagi mahasiswa pasca itu kalau nggak bisa mengakses yang berbayar itu ada yang searching di google itu namanya skyhub ya tapi saya nggak rekomendasikan ya saya tahu ini saya tidak merekomendasikan tapi itu sudah menjadi rahasia umum gitu ya dan di beberapa red apa bulletin internasional itu juga di pernah dibahas gitu ya skyhub itu bagian dari hal yang legal atau ilegal gitu ya dan ada dua argumentasi yang satunya membolehkan dan satu tidak membolehkan iya bener ini saya pernah baca juga di sebuah akun Twitter gitu banyak yang bertukar informasi buat skripsi terus mereka bilang udah pake buat tele aja pake channel ini gitu terus cari doinya loh apakah ini boleh apa enggak nih gitu loh Pak jadinya ya kalau aku ngeliat algoritmanya ya contohnya gini kita ketik nomor kode doinya di situ di skyhub kemudian kita enter ternyata skyhub itu meminjam kunci dari satu institusi untuk mengambil artikel itu gitu dia seperti itu gitu jadi kalau pengambilannya ketika kita download itu pasti akan ada watermarknya ya iya ada watermark itu diambil menggunakan kuncinya kampus mana gitu jadi dalam proses pengambilannya itu kan menggunakan kunci berarti legal ya karena kan menggunakan kunci kan nah tapi kuncinya ini masalahnya hilang gitu kuncinya hilang kemudian ditemukan oleh skyhub bener-bener jadi sebenernya ya boleh-boleh saja tapi dari pihak akademik sangat tidak menyarankan ya saya secara pribadi tidak menyarankan cuma menyarankan untuk menjadikan referensi utama tapi ketika itu tidak digunakan untuk komersil ya ya maunya untuk keperluan personal ya silahkan aja jadi ini sebuah rahasia guys jangan dibagi-bagi kita bisa pakai skyhub tapi jangan komersil gitu jangan dikomersilkan ya yang gila kayak gitu ya ya karena nggak bisa dicegah juga itu karena setiap mungkin setiap minggu domain itu bisa ganti bener-bener nah kalau bicara ini kan udah skripsi udah nih kita udah mulai buat terus nah uji plagiatnya sendiri nih pak kan untuk mencegah nih kalau di UM sendiri itu ada pelayanannya kah gratis kah atau berbayarkah atau bagaimana ya di webmetro ada untuk layanan cek similarity ya kami sebutnya cek similarity untuk skripsi mahasiswa yang sudah siap ujian dan sudah punya orientasi untuk ikut daftar di judisium keberapa gitu ya jadi nanti kita sudah sediakan laman unggahnya di website plagiarisme.umetro.ac.id nanti disitu sudah ada langkah-langkahnya bagi mahasiswa untuk bisa mengupload skripsi yang sudah siap di cek similarity nya dan ketentuannya di UM itu memang ditetapkan dalam SK Rektor itu 20% similarity nya similarity nya itu 20% maksimal jadi kalau pas 20% bisa gitu di bawah 20% ya itu lebih direkomendasikan lebih direkomendasikan dan ini tempoh hari kita merujuk pada persentase yang juga diminta oleh Dikti dalam usulan PAK dosen jadi PAK dosen dosen yang menulis artikel untuk publikasi kemudian itu untuk diusulkan untuk kepangkatan itu juga 20% diminta oleh Dikti jadi skripsi juga kita minta 20% tapi kalau untuk buku itu kita buat ketetapan 25% karena kalau untuk buku itu karakteristiknya agak sedikit beda ya karakteristiknya agak sedikit beda mungkin karena yang biasa terdeteksi itu kan yang di cek itu kan similarity nya ya jadi kesamaan katanya jadi ketika kita itu menuliskan sama katanya dengan di satu sumber lain maka akan teridentifikasi disitu nah kesulitannya ketika mahasiswa mahasiswa prodi hukum mengkutip undang-undang itu kan tidak bisa kita parafrase ya bener itu kan pasti akan terbaca sama gitu cuma kita sudah punya filter disitu ketika diberi semua kutipan itu ditulis dengan benar kemudian diberi tanda kutip maka bisa kita abaikan untuk apa untuk tidak dihitung sebagai persentase dari similarity nya gitu itu yang yang kita lakukan di UI Metro dan biayanya ada ada biayanya ya biayanya itu seratus ribu sampai selesai mau sekali cek belum selesai nanti kita kembalikan untuk direvisi kemudian cek lagi belum selesai juga kita kembalikan untuk direvisi gitu pokoknya seratus ribu itu udah sampai selesai gitu dan insyaallah saya mencanangkan memang di unit publikasi ilmiah itu pelayanannya 24 jam kali 7 hari nggak ada libur jadi semua sistem sudah kita bangun jadi kita nggak bertatap muka kecuali kasus ya kecuali kasus untuk situasi-situasi dan kasus tertentu itu kita bisa layani secara tetap muka pelayanan UPT nya ini sangat-sangat ya Pak 24 per 7 loh jadi buat para mahasiswa nih buat para mahasiswa UM yang ingin cek itu ada biayanya yaitu seratus ribu tapi ini berlaku lifestyle nya panjang ya 4 kali 5 kali monggo tapi ya semoga 1 kali selesai gitu ya Pak kan pasti ya akibat revisi-revisi ini kan pencapaian plagiatrismenya 20% ini kan sulit ya Pak nah ini tuh untuk meminimalisir ada nggak sih tips dan triksnya ya untuk meminimalisir kita jangan sering-sering baca skripsi orang kalau secara tidak sadar ya kalau kita baca gitu tulisan orang gitu ya kita baca ya bu masuk kita baca itu akan terekam dalam memori kita kemudian secara nggak sadar tuh kita ngetik tuh kadang bahasanya ngikuti apa yang sudah kita baca jadi kalau bisa kita baca sudah selesai baca dicatat buat catatan kemudian inkubasi dulu supaya secara psikologis kita itu ada apa ya ada ada perlunungan gitu ya ada pengeraman dari apa yang sudah kita baca kemudian kita catat kemudian satu hari kemudian baru kita tuangkan dalam skripsi kita gitu jadi kalau hari itu kita buka skripsi kakak tingkat kemudian kita bawa laptop terus kita ketik gitu nah itu saya bisa yakin itu itu sudah sudah bisa dipastikan kemungkinan akan similar similar itu akan tinggi gitu sangat mempengaruhi ya bisa bisa itu disadari atau tidak ya disadari atau tidak dan pengalaman saya juga seperti itu gitu pengalaman saya gitu dan tidak usah khawatir ya nggak usah khawatir selama kita itu nulis skripsinya itu dengan bahasa sendiri ya dengan hasil pemikiran sendiri kemudian langsung kita ketik sendiri itu selama ini kasusnya yang apa similarity-nya tinggi itu yang nggak sampai 50% nggak jadi dari umpamanya seribu mahasiswa yang submit gitu ya untuk cek similarity gitu itu yang mengulang sampai dengan 7 kali itu kasusnya mungkin cuma 10% artinya saya secara pribadi mahasiswa sudah sudah apa ya sudah bisa memahami lah ya bagaimana cara melakukan parafrase gitu ya parafrase supaya tulisannya bisa lebih original gitu ya atau pakai platform-platform lain juga boleh silahkan aja untuk membantu parafrase-nya gitu ya silahkan aja gitu oh jadi memang sangat disarankan sih parafrase menggunakan aplikasi atau website gitu disarankan ya Pak? ya kalau ada dan itu tidak melanggar etika silahkan gitu sebab gini ada juga yang menghindari similarity itu dengan di parafrase tapi tidak mencantumkan sumbernya nah itu juga disebut plagiat gitu ya jadi apapun yang terjadi ya kita mau kutipan langsung atau kita pakai parafrase citasinya tetap kita tampilkan gitu dan referensinya kita tuliskan dengan benar gitu oke itu biar ya biar gak plagiat gitu ya ya itu jadi ya memang ada caranya juga diajarkan etikanya ya ya di akademik kurating kita tekankan etikanya jadi kasusnya biasanya ya kasusnya itu merubah bahasa Indonesia menjadi bahasa Melayu itu kan mirip-mirip ya bahasa Indonesia menjadi bahasa Melayu tapi ketika masuk ke similarity itu menjadi menjadi kecil persentasenya gitu ada juga hack seperti itu ada seperti itu gitu ya semuanya teridentifikasi oleh kita gitu dan ya banyak kasus-kasus lain yang yang mencoba mengakali gitu ya karena apapun yang dilakukan gitu ya walaupun itu itu umpamanya lolos gitu dari apa yang sudah kita tetapkan di di unit publikasi ilmiah tapi tetap itu nanti ketika di upload kemudian ada yang mengklaim kita gak bertanggung jawab karena kan sudah ada surat pernyataan di atas materai itu ya ya bener-bener tentang kehasilan karya itu kita kan hanya membantu mereka untuk memastikan pernyataan kehasilan karya yang sudah mereka tanda tangani di atas materai itu gitu ini berarti nanti keterkaitannya dengan haki ya Pak hak kekayaan intelektual ya bisa bisa jadi di unit publikasi ilmiah juga memberikan reward ya kita punya pagu yang khusus untuk mendaftarkan karya-karya mahasiswa baik itu produk-produk karya tulis maupun produk-produk ada prototipe ya untuk didaftarkan hak ciptanya bisa itu sudah apa sudah ada anggarannya dan di bulan Maret ini ini masih bergulir programnya kita mengundang setiap rodi untuk mengirimkan satu karya mahasiswa untuk didaftarkan hak ciptanya gitu ke Kemenkumham dan itu gratis oh gratis gratis jadi biaya sudah ditanggung oleh Universitas kita menggunakan di yang direalisasikan melalui unit publikasi ilmiah jadi setiap satu semester itu kita pasti akan ada permintaan ke prodi untuk mengirimkan apa namanya karya mahasiswa yang layak untuk dihak ciptakan gitu dan itu kita biayai dan di prodi juga sepertinya ada ya di prodi itu sudah ada juga pagu di prodi untuk pendaftaran hak cipta juga gitu jadi setiap tahun itu satu prodi punya kesempatan untuk memiliki hak cipta dua ya satu tahunnya dua gitu karena itu juga menjadi bagian yang yang anu ya menjadi bagian yang juga diperhitungkan ketika nanti agreditasi akan ditanya gitu kan mana produk penghasiswa yang sudah terdaftar di Kemenkumham gitu dan mungkin ya mungkin itu juga bisa dijadikan SKPI ya apa hak sertifikat hak cipta yang dimiliki oleh mahasiswa itu bisa menjadi bagian dari SKPI yang nanti bisa mendampingi ijazah ketika dia wisuda jadi bisa dijadikan SKPI oke nah di UM sendiri kan untuk publikasi nih Pak publikasinya sendiri itu berbayar atau gratis? ya dulu dulu di UMitro kita belum memfasilitasi artikel-artikel mahasiswa untuk publikasi ya dan sekarang sudah sejak mungkin tiga empat tahun terakhir ya kita sudah fasilitasi mahasiswa di Prodi kita buatkan jurnal mahasiswa jadi semua artikel mahasiswa itu bisa dipublish di jurnal mahasiswa yang dikelola di Prodi jadi memang ada biaya administrasinya ya jadi biaya administrasinya itu rentangannya enggak terlalu enggak terlalu ekstrim ya 100 ribu sampai dengan 150 atau 200 gitu ya itu untuk bisa mempublikasikannya di Prodi jadi dana itu ya perlu dipahami bahwa itu untuk kegiatan operasional jadi operasional itu satu pemeliharaan server kemudian dua pembayaran berlangganan doi tadi nah doi itu kan menjadi apa ya nomor KTP nya satu tulisan ya di internasional jadi UM Metro juga sudah berafiliasi dengan Crossref jadi setiap bulannya kita menyetorkan metadata yang sudah diberi kode nomor doi itu tadi baik artikel mahasiswa pun artikel dosen dan artikel-artikel yang diterbitkan di jurnal yang dikelola oleh Prodi oleh lembaga dan unit yang ada di Universitas Muhammadiyah Metro kan ini berbayar ya Pak ada gak sih publikasi yang gratis gitu ada ada publikasi yang gratis ada tapi ya itu tadi biasanya kalau gratis itu antriannya panjang ya lama iya antriannya panjang dan yang gratis biasanya belum terakreditasi biasanya iya belum terakreditasi dan di UM Metro itu jurnal mahasiswanya saat ini sudah 90% ya itu sudah terakreditasi sudah 90% jadi ketika mahasiswa itu publish ke situ umpamanya mengeluarkan biaya dengan sekian ratus ribu gitu sudah ada nama dia kemudian ada nama dosen pembimbing sebagai penulis kedua ketiga itu juga menjadi apa ya menjadi kenang-kenangan ya karya ilmiahnya bisa terpublikasi dan kalau sudah diberi label DOI itu berarti sudah internasional sudah terindeks di portal crossref gitu jadi ketika dicari di perpustakaan di Jerman gitu ya asalnya nomor DOI nya itu Insya Allah bisa teridentifikasi oke oke berarti ya lebih baik yang sudah terakreditasi terakreditasi saja ya iya kita memang menyarankan majestu bisa publis di jurnal-jurnal yang terakreditasi gitu ya tapi kalau memang untuk pemenuhan tugas kuliah itu memang ya kita tidak kadang saya sebagai dosen nggak memberatkan ya publish dimana aja terserah gitu baik nah ini ada mungkin pesan-pesan untuk para mahasiswa atau dosen yang sedang menempuh pendidikan eh dari OPT publikasi ilmiah ada pesan apa nih Pak untuk mereka oh iya untuk mahasiswa yang sekarang sedang berjuang untuk menyelesaikan skripsinya TA nya tesisnya itu ya sering-sering sering-sering berkunjung ke perpustakaan kemudian bisa mengakses laman-laman yang direkomendasikan lewat perpustakaan jadi kalau apa namanya kalau dilakukan di rumah di kosan ya boleh aja tapi kalau dilakukan di kampus itu nuansa akademinya bisa lebih terasa gitu jadi jangan sungkan untuk datang ke unit publikasi ilmiah berkonsultasi atau tanya tentang apa saja terkait dengan publikasi ilmiah yang mungkin dibutuhkan oleh mahasiswa dan dosen baik untuk keperluan menulis maupun untuk keperluan submit ke jurnal-jurnal yang ditargetkan itu makasih baik baik si VKW Metro itu tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Eko Susanto dari UPT publikasi ilmiah nah dari pembicara dari pembicara benar dari ngobrol-ngobrol kita dengan narasumber tadi kan kita sudah banyak mendapat tips and tricks dan jangan lupa untuk para mahasiswa akhir ayo tetap garap skripsi supaya kita cepat lulus bisa cepat cari kerja bisa cepat cari doi juga ini ya jangan lupa juga untuk UPT publikasi ilmiah terbuka 24 per 7 jadi ayo semangat dan sampai jumpa pada pembicaraan pada kesempatan lainnya saya Risma Nelazanati pamit undur diri UM Metro Podcast podcastnya UM Metro sampai jumpa selamat menikmati